Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 2 bangun ruang Kita akan lanjut belajar latihan F anak-anak Volume bangun ruang sisi lengkung Soal nomor 6 ada di alaman 123 Baik ibu langsung membahas Materi penerapan konsep anak-anak Soal nomor 6 hitunglah volume dari tiap-tiap bangun pada gambar 2.75 Ada soal A sampai dengan F ibu bahas satu persatu anak-anak Ibu mulai membahas dari soal A anak-anak Diketahui bangun ruang tabung dengan panjang diameter 80 cm dan tingginya 150 cm anak-anak Berarti diketahui D sama dengan 80 cm Ini berarti R atau jari-jarinya setengah dari 80 40 cm anak-anak Selanjutnya T nya diketahui 150 cm Kita menentukan volumenya anak-anak Volume sama dengan P R kuadrat T Sama dengan ini tetap dalam bentuk P terlebih dahulu Dikali dengan R nya 40 Dikali 40 lagi Dikali tingginya 150 anak-anak Ini sama dengan 214 16 kali 15 itu 240 Ada 0 nya 3 240 ribu P satu hanya cm kubik Apabila nilai P ini diisi anak-anak Boleh anak-anak Misalkan ini dalam bentuk P selesai boleh Kalau dilanjutkan Karena P ini adalah pendekatan anak-anak Berarti kita gunakan P nya adalah 3,14 Ini karena ada 0 nya Berarti 240 ribu Ini dikali dengan 3,14 Sama dengan 240 ribu Dikali ini 3,14 Per seratus begini anak-anak Biar mudah Tacoran 0 nya 2 Tinggal 2,400 Dikali 3,14 Anak-anak 753,600 Satu hanya cm kubik Lanjut ke soal B Anak-anak Ini adalah bangun kerucut Yang miring anak-anak Diketahui jari-jari kerucut ini R nya adalah 2 meter Selanjutnya diketahui T nya Ini T nya ini Selalu tegak lurus dengan alas anak-anak T nya sama dengan 7 meter Ini kita menentukan volumenya Sepertika dari tabung anak-anak 1 per 3 P R kuadrat T Sama dengan 1 per 3 Ini tetap dalam bentuk P terlebih dahulu Dikali R nya 2 Dikali dengan 2 Dikali T nya 7 Anak-anak Sama dengan 2 kali 24 Kali 7 28 Per 3 P Satu hanya meter kubik Ini kalau dalam bentuk P Kalau misalkan anak-anak akan Menentukan nilai P nya ini dihitung Berarti kita gunakan P nya 22 per 7 Karena T nya bisa dibagi 7 Ini berarti 28 per 3 Dikali dengan 22 per 7 7 bagi 7 1 28 bagi 7 4 Sama dengan 88 per 3 Satu hanya adalah meter kubik Seperti itu Mau disederhanakan lagi Juga bisa Misalkan kalau disederhanakan Jadi 29 Ini sama dengan 29 Satu per 3 Meter kubik Bisa juga Dalam bentuk 29,33 meter kubik Lanjut ke soal C Disini ada bangun ruang setengah bola Anak-anak Diketahui R nya Sama dengan 10 cm Anak-anak Berarti volume V Ibu beri tanda setengah disini V setengah Sama dengan setengah Dikali volume bola itu 4 per 3 PR pangkat 3 Sama dengan ini Bagi 2 dapat 1 4 bagi 2 dapat 2 Jadi 2 per 3 PR pangkat 3 Jadi volume setengah bola itu 2 per 3 PR pangkat 3 Anak-anak Sama dengan 2 per 3 Ini tetap dalam bentuk P Dikali 10 Dikali 10 Dikali 10 Berarti sama dengan 2000 Ini per 3 P Ini satuannya CM kubik Anak-anak Ini kalau misalkan Ini Nilai dari P ini dihitung Anak-anak Boleh menggunakan P nya kita gunakan 3,14 Anak-anak 3,14 Seperti ini Berarti 2000 Per 3 Dikali dengan 3,14 Ini Sama dengan Ini nolnya kita cari 2 Berarti 6,2,8,0 6,2,8,0 Per 3 Satuannya adalah CM kubik Lanjut ke soal D Anak-anak Diketahui Di sini pada Bangun kerucut ini Diameternya 10 inci D Sama dengan 10 inci Ini maka R nya Setengah dari 10 5 inci Anak-anak R nya 5 inci Diketahui juga T nya 12 inci Ini kita menentukan Volumenya Anak-anak V Sama dengan 1 per 3 P R Kwadrat T Sama dengan 1 per 3 Dikali P Dikali R nya 5 Dikali 5 Dikali T nya 12 Anak-anak Ini Sama dengan Kita sederhanakan dulu 3 bagi 3 1 12 bagi 3 4 5 x 5 25 x 4 100 P Satuannya adalah Inci Kubik Kalau P nya Dihitung Berarti P nya Kita gunakan 3,14 Sama dengan 100 Dikali 3,14 Sama dengan 314 Inci Kubik Lanjut ke Soal Anak-anak Disini ada Bangun ruang bola Diketahui Panjang diameternya D nya Sama dengan 8,4 meter Berarti R nya Sama dengan 4,2 meter Anak-anak Ini Kita menentukan Volumenya Yaitu 4 x 3 Pi 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 R 3 Sama dengan 4 x 3 Dikali Pi Dikali 4,2 Dikali lagi 4,2 Dikali lagi 4,2 Ini Cara menyederhanakannya Disini Bubah di sebelah kanan Ini 3 Disini 4 x 3 Seperti ini Kalau Dikali dengan 4,2 Itu Anak-anak 4,2 Sama dengan 42 Per 10 Seperti ini Bagi 3 Dapat 1 Bagi 3 Dapat 14 14 Per 10 Ini berarti 4 x 1,4 Berarti ini Bagi 3 Dapat 1 Bagi 3 Dapat 1,4 Baru dikalikan 4 x 1,4 Kali 4,2 Kali 4,2 Sama dengan 98,784 Pi Satuannya adalah Meter kubik Kalau mau dihitung Anak-anak Ini berarti Kita gunakan Pi nya 22 per 7 Anak-anak Ini Kalau pinya dihitung 22 per 7 Karena disini 4,2 ini Bisa dibagi 7 nanti Sama dengan 98,784 Dikali 22 Per 7 Dari sini Ini Misalkan Ibu ulangi lagi 4 per 3 Dikali Pi Dikali 4,2 Kali 4,2 Kali 4,2 Seperti ini Ini Pi nya diganti 4 per 3 Dikali 22 Per 7 Dikali 4,2 Kali 4,2 Kali 4,2 Seperti ini Bagi 3 Dapat 1 Bagi 3 Dapat 1 3,4 Sekarang ini 7 dan 42 Per 10 Seperti ini Bagi 7 Dapat 1 Bagi 7 Dapat 6 6 Per 10 Itu 0,6 Bagi 7 Dapat 1 Bagi 7 Dapat 0,6 Berarti 4 kali 22 Kali 1,4 Kali 0,6 Kali 4,2 Ini hasilnya adalah 310,464 Satuannya adalah Meter Kubik Lanjut ke soal F Anak-anak Ini Bangun ruang Seperempat tabung Anak-anak Berarti Diketahui Disini R nya Sama dengan 4 desimeter T nya 6 desimeter Anak-anak Ini Volumenya Ibu beri tanda Seperempat Seperti ini Sama dengan Seperempat Berarti Pi R Kuadrat T Sama dengan Seperempat Dikali dengan Pi Dikali R nya 4 Dikali 4 Dikali 6 Sama dengan 4 bagi 4 1 4 bagi 4 1 Tinggal 24 Pi Satuannya Desimeter Kubik Kalau ini Pi nya dihitung Berarti kita gunakan 3,14 Anak-anak Ini Pi 3,14 Ini Sama dengan 24 Dikali dengan 3,14 Anak-anak Ini Sama dengan 75 35,36 Satuannya Desimeter Kubik Baik Ibu sudah selesai Membahas materi ini Terima kasih Anak-anak sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak belajar Terima kasih Sampai jumpa di